Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman, ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat Bertemu lagi sama bunda di hari Senin 19 Oktober 2020 Hari ini kita belajar tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 2, pekerjaan di sekitarku dan masuk di pembelajaran 5 Sebelum kita mulai, sebaiknya kita awali dengan berdoa Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama, dengan mengingat kembali materi sebelumnya Siswa dapat menghitung luas dan keliling bangun persegi panjang dengan baik Lalu yang kedua, dengan memahami rumus luas dan keliling persegi panjang Siswa dapat mengetahui luas dan keliling bangun gabungan pada persegi panjang dengan tepat Materi pembelajaran hari ini Menghitung luas dan keliling persegi panjang Menghitung luas dan keliling bangun gabungan pada persegi panjang Nah, bunda ingatkan kembali Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai mencari luas dan keliling persegi panjang Teman-teman masih ingat rumusnya? Alhamdulillah jika masih ingat Menghitung luas persegi panjang Nah, rumus yang kita pakai adalah Luas sama dengan panjang dikali lebar Nah, yang di sini panjangnya Dan ini lebarnya Lalu, jika teman-teman menemukan soal Mencari panjang jika diketahui luas dan lebarnya Adalah panjang sama dengan luas dibagi lebar Dan jika teman-teman menemukan soal mencari lebar Jika diketahui luas dan panjangnya Teman-teman memakai Lebar sama dengan luas dibagi panjang Oke, di sini bunda punya contoh soal Hitunglah persegi panjang Hitunglah luas persegi panjang di bawah ini Nah, di sini ada persegi panjang Dengan panjangnya 20 cm dan lebarnya 14 cm Nah, biasakan sebelum teman-teman mengerjakannya Teman-teman harus menulis diketahuinya dulu Diketahui panjangnya 20 cm Lebarnya 14 cm Dan yang ditanya yaitu luasnya Setelah itu, teman-teman baru bisa menjawab Menggunakan rumus luas Yaitu luas sama dengan P dikali L Luasnya, luas sama dengan 20 cm dikali 14 cm Sama dengan 280 cm Maka, luas persegi panjang di atas adalah 280 cm Lalu, kita akan menghitung Menghitung keliling persegi panjang Dengan menggunakan rumus Keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L Oke, nah jika teman-teman menemukan soal juga Mencari panjang jika diketahui keliling dan lebarnya Teman-teman memakai panjang sama dengan keliling dibagi 2 dikurang lebar Nah, jika teman-teman mencari lebar Jika diketahui keliling dan panjangnya Teman-teman menggunakan lebar sama dengan keliling dibagi 2 dikurang panjang Nah, disini bunda punya contoh soal Untuk menghitung keliling persegi panjang Nah, disini ada persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebarnya 6 cm Diketahui panjangnya 12 cm, lebarnya 6 cm dan ditanyanya keliling Lalu, teman-teman bisa jawab penggunakan rumus K keliling sama dengan 2 dikali P tambah L 2 dikali panjangnya 12 cm, ditambah 6 cm Jadi, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung 2 dikali 18 cm, hasilnya 36 cm Maka, keliling persegi panjang di atas adalah 36 cm Selanjutnya, menghitung luas dan keliling bangun gabungan pada persegi panjang Nah, untuk mencari luas dan keliling bangun datar gabungan persegi panjang Dapat dilakukan dengan tahap berikut Yang pertama, luas bangun gabungan dapat dihitung dengan menjumlahkan luas bangun penyusunnya Dan yang kedua, keliling bangun gabungan diperoleh dengan cara menjumlahkan sisi terluarnya Jadi, luas bangun gabungan sama dengan luas A ditambah luas B Dan keliling bangun gabungan sama dengan jumlah sisi terluarnya Oke, disini bunda sudah punya contoh bangun gabungan persegi panjang Nah, ada bangun A dan B Kita tulis dulu diketahui bangun A dengan panjang 15 cm dan lebarnya 10 cm Lalu diketahui bangun B, disini bangun B-nya 10 cm Kenapa 10 cm? Karena sisi paling bawah bangun A dan B adalah 25 cm Sedangkan panjang dari bangun A ini adalah 15 cm Jadi, 25 dikurang 15 dapatnya 10 cm Pada panjang B dan lebarnya adalah 5 cm Dan ditanya luas dan keliling bangun gabungan A dan B Langkah pertama, kita akan mencari luas bangun A Tetap menggunakan rumus L sama dengan P dikali L Jadi, 15 cm dikali 10 cm sama dengan 150 cm Lalu, bangun yang B L sama dengan P dikali L 10 cm dikali 5 cm Maka, luasnya adalah 50 cm Nah, luas keseluruhan Kita gabungkan, teman-teman Luas A ditambah luas B 150 cm Ditambah 50 cm Yaitu 200 cm Langkah kedua, kita mencari keliling Nah, keliling Bangun gabungan A dan B Nah, kita jumlahkan dari sisi terluar dari dua bangun tersebut Nah, bunda mulai dari sisi yang paling bawah Yaitu 25 cm Bunda tulis Lalu, ditambah 5 cm Yang sebelah sini Lalu, ditambah 10 cm Lalu, nah, di bagian sini Bagian antara A dan B Di sini ada garis Ini juga kita jumlah ya, teman-teman Dengan cara Dengan cara Kita tahu di sini panjang A 10 cm Lebar A sama dengan 10 cm Dan lebar B 5 meter Jadi, kita kurangi 10 dikurang 5 sama dengan 5 cm Jadi, bagian sini 5 cm Ditambah 15 cm Ditambah 10 cm Jadi, jumlahnya 70 cm Maka, luas bangun gabungan adalah 200 cm Dan keliling bangun gabungan adalah 70 cm Nah, contoh yang kedua yaitu Bunda punya bangun C dan D Kita tulis dulu Diketahui bangun C panjangnya Yaitu 9 cm Lebarnya 4 cm Nah, lebar 4 cm ini Dikurang dari Sisi sebelah sini C dan D itu 10 Lalu Lebar D itu 6 Jadi, 10 dikurang 6 Maka, bangun C Lebarnya yaitu 4 cm Dan diketahui Bangun D Panjangnya 14 cm Dan lebarnya 6 cm Nah, ditanya Luas dan keliling Bangun gabungan C dan D Yang pertama, seperti tadi Kita mencari luas bangun C Menggunakan rumus L sama dengan P dikali L 9 cm Dikali 4 cm Sama dengan 36 cm Lalu, luas bangun B L sama dengan P dikali L 14 cm Dikali 6 cm Sama dengan 84 cm Nah, sekarang kita jumlahkan Luas keseluruhannya Luas A ditambah luas B 36 cm Ditambah 84 cm Maka hasilnya 120 cm Lalu, kita mencari Keliling bangun Gabungan dari C dan D Nah, sama seperti tadi Teman-teman Kita menyumblahkan Seluruh Sisi terluar Dari 2 bangun tersebut Yang pertama, bunda Dimulai dari atas ya 9 cm Ditambah 10 cm Ditambah 14 cm Ditambah 6 cm Nah, di sini masih kosong Teman-teman Itu kita harus cari tahu dulu Berapa panjang ini Jadi, caranya 14 dikurangin 9 Maka hasilnya 5 cm Sudah bunda tulis di sini Teman-teman 5 cm Lalu, yang terakhir Ditambah 4 cm Sama dengan hasilnya 48 cm Maka, luas bangun gabungan Adalah 120 cm Dan keliling bangun gabungan Adalah 48 cm Alhamdulillah Semoga penjelasan bunda hari ini Dapat bermanfaat Bagi teman-teman Mohon maaf Jika ada kesalahan Teman-teman Tetap semangat belajar di rumah ya Dan selalu jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dadah teman-teman Bye selamat menikmati